Intro Cepat, cepat Nah, kok bawa apa itu? Bawa apa ini? Hah? Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati gitu Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja dari awalnya dari situ Apa ini? Ini apa ini? Selamat malam rekan-rekan Selamat malam Berdasarkan informasi di lapangan bahwa pelaku sebagai pengedar narkotika jenis ganja Dimana pengedaran tersebut dilakukan di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Bandung yaitu di Polresta Bandung Berawal dari informasi warga, adanya peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat Membuat satuan narkoba Polresta Bandung bergerak Pelaku tersebut menggunakan sepeda motor, nanti silahkan rekan-rekan bisa pantau di lapangan pelaku tersebut pada saat mengantarkan narkotika tersebut Pokoknya ketika nanti yang di motor sudah lakukan penangkapan, kita langsung sergap bareng-bareng Dicek kembali apakah pelurunya ada atau tidak Malam ini, tim narkoba Polresta Bandung, Jawa Barat melakukan penyelidikan Dengan menyamar sebagai pembeli narkoba jenis ganja Berdasarkan informasi di lapangan anggota yang under cover bahwa di wilayah kita kan terlalu banyak peredaran narkotika jenis ganja maupun sabu Kita melakukan transaksi dengan pelaku ini berjanjian di sekitaran ruko-ruko di depan perumahan yang sudah sepi Dengan ciri-ciri tersangka akan mengendarai motor Matic dengan helm berwarna merah sebagai modal tim untuk menangkapnya Tim yang dipimpin langsung oleh kanit dua Ibda Sofyan Hadi langsung menuju lokasi yang sudah dijanjikan Tak berapa lama pelaku yang diduga membawa barang haram tersebut tiba di lokasi Tanpa buang waktu, tim langsung menyergap pelaku yang diduga kuat membawa ganja Langsung namangkan Coba kalau pulang ini semua yang ada di sakumu Coba buka Ini di saku celana Ini apa ini? Ini buka Ini apa ini? Keluarin 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 Buka cepat Apa ini? Bawa apa ini? Bawa apa ini? Apa ini? Apa ini? Itu apa? Ini apa ini? Ganja pak Hah? Apa ganja? Kamu mau bawa kemana ini ganja ini? Disuruh siapa? Disuruh siapa? Disuruh siapa? Hah? Dimana rumahnya? Dimana sekarang? Teman kamu dimana? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Dimana? Setelah diintrogasi pelaku mengaku barang tersebut didapat dari Ricky Muhammad seorang bandar Sementara itu Rifqi berdalih hanyalah sebagai kurir yang mengantar pesanan Pake maskernya pake Eh, bertanya Barangmu dari mana tadi? Hah? Kamu kan tadi bawa barang Kamu sudah tunjukkan tuh Barangmu apa tadi yang dibawa dalam rokok itu? Ganja Kamu mau bawa kemana? Ya, tadi mau temen pak Iya, siapa? Temennya siapa? Ini Riki Hah? Riki Kamu disuruh sama? Sama Riki Riki Kamu tau nih? Tempatnya si Riki, rumah si Riki tau? Tau nggak? Tau 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 Tanpa buang waktu Tim pun langsung melakukan pengembangan ke desa Kopo Kutawaringin Kabupaten Bandung Jawa Barat Di mana Riki yang diduga sebagai bandar ganja Berada di rumahnya di kawasan Desa Kopo Kutawaringin Kabupaten Bandung Jawa Barat Nah awalnya itu kecurigaan kita dari beberapa kasus ini Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja Awalnya dari situ Setelah itu anggota kami selama 3 bulan melakukan penyelidikan Kita menggerebek sebuah rumah Dimana rumah ini merupakan rumah tempat disimpannya merpati-merpati Memang modus yang kita lihat Selain dia mengendarkan dengan menggunakan merpati Narkoba ini dia juga melakukan kontes lomba adu terbang merpati dengan menggunakan ganja Jadi merpati itu dicekoki oleh ganja Cepat Nah kok bawa apa itu? Bawa apa ini? Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati Pada saat pesan itu yang datang merpati mengantarkan ganja Awalnya dari situ Informasi yang didapat dari Rifqi Menjadi pegangan kepolisian Terkait keberadaan Rifqi Muhammad Rifqi diduga tinggal di kamar kontrakan Di kawasan desa Kopo Kutawaringin Kabupaten Bandung Jawa Barat Polisi pun langsung melakukan penggerbekan Terima kasih telah menonton Dalam penggerbekan dan penangkapan Riki Muhammad Sempat ada perlawanan dari Riki Riki tidak mengakui dan tidak mengenal Rifqi Yang pertama kali ditangkap polisi saat mengantar ganja Berikan lu Di belakang lagi Belakang lagi Tiba ada kepalisian Berdiri Berdiri утrah Tiba ada satu di Kamar di Itu kamar kamu kan? Tiba di kamar kalian Siapa di sini? Liatin, liatin, liatin. Liatin, liatin. Kamu tinggal jujur aja, susah sekali. Sirip itu udah kena sama kita. Liatin, liatin, liatin. Apa itu? Apa itu? Ambil, ambil, ambil. Dan akhirnya, dalam penggeledahan di kamar kontrakan, polisi mendapatkan beberapa paket ganja yang siap edar dan sudah diberi tali untuk diikatkan ke bulung darah. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Pakinya lurusin ke depan. Kamu tinggal jujur, Marani sudah ada. Ini apa ini? Yang keras? Ganja apa? Ganja? Iya, pak. Ini kenapa ganja ini pakai tali tadi begini? Hah? Pak ditalikan ke burung, pak. He? Masa talinya burung gimana? Masa talinya burung gimana? Caranya gimana? Masa talinya burung gimana? Masa-masa talinya burung gimana? Yang siap engin pakai burung, pak. Maksudnya? Pakai burung apa? Pakai burung rekati. Hah? Pakai burung rekati. Terus? Caranya gimana ini? Ditalinya, pak. Utunya ke... Tidak disangka, selain sebagai pengguna ganja, Riki Muhammad juga mengaku mengedarkan ganja menggunakan merpati sebagai kurir. Tidak hanya itu, minuman dan pakan merpati balapnya juga dicekoki ganja. Agar burung yang diadu dalam kontes terbang lebih tinggi, menukik cepat ke tanah, bahkan ada yang sampai tewas membentur tanah. Semua itu dilakukan hanya untuk kepuasannya, memenangkan kejuaraan kontes balap merpati. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapatkan barang bukti yang tersisa, berupa tiga paket ganja kering siap edar. Polisi juga mendapatkan jaringan baru, yang diduga bermuara ke bandar besar yang bernama Deden. Deden ini juga diketahui sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Satuan Resersen Narkoba Polresta Bandung. Terima kasih. Diam, diam, diam. Tidak mau siapa? Hah? Tidak mau siapa? Dan kau kenal sama Riki. 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 Kau sedang enggak. Cepat, cepat. Nah, kau mau apa itu? Apa ini? Hah? Ada beberapa yang bisa memesan narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan merpati. Pada saat pesan itu, yang datang merpati mengantarkan ganja. Awalnya dari situ. Apa ini? Ini apa ini? Malam pun semakin larut. Tidak mengenal lebih, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung terus melakukan pengembangan. Dedet, yang merupakan bandar besar di wilayah Bandung, Jawa Barat, sudah menjadi target kepolisian. Dirinya selalu berpindah tempat persembunyian untuk mengecoh polisi yang akan menangkapnya. Hasil dari keterangan sodara Riki yang sudah kita tangkap, bahwa barang berupa narkotika jenis ganja tersebut, dia dapatkan dari sodara Deden. Dan menurut keterangan sodara Riki, bahwa sodara Deden tinggal di sebuah rumahnya di sekitar Kampung Juntik, Katapan, Kabupaten Bandung. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengembang ke lebih besar lagi, bandar lebih besar lagi. Dan malam ini mudah-mudahan sodara Deden bisa ketangkap. Atas petunjuk Riki Muhammad, polisi mendapatkan keberadaan rumah Deden yang tidak jauh dari rumah Riki. Eh, rumahnya yang mana? Ini, Pak. Hah? Ini, Pak. Yang ini? Ada pintu ke belakang lagi nggak? Lada, Pak. Di rumahnya tinggal sama siapa, dia? Sendiri, Pak. Sendiri. Di dalam rumahnya itu ada berapa kamar? Tiga. Tiga. Tiga kamar. Tapi dia sendiri, ya? Benar, ya? Iya, Pak. Rumahnya ada satu, ada dua itu? Satu, Pak. Ada satu. Rumahnya cuma satu. Jadi dia tiga sendiri, ya? Kamarnya siapa? Deden, ya? Ya, sudah. Masuk, mau masuk. Tanpa buang waktu, polisi pun langsung masuk ke rumah Deden. Deden yang sedang asik tertidur di ruang depan, tiba-tiba harus terbangun. Dengan kedatangan polisi dari Satuan Resersen Narkoba, Polresta, Bandung. Belakang, tangan ngaku belakang. Siangang. Barang, barang. Kamu kenal sama si Ricky? Hah? Kamu kenal sama si Ricky nggak? Ya, Pak. Hah? Eh, si Ricky sudah kita tangkep. Kau ngaku nggak? Kamu kenal sama si Ricky nggak? Silangin tangan, silangin. Silangin. Nah, ya, ya. Si Ricky sudah kita tangkep, ya? Dia ngaku kalau ganja itu beri dari kamu. Hah? Beri nih, beri nih. Oh, setuju tuh misalnya di barang. Beri, beri. Deda kamar dulu. Deda kamar dulu. Deda kamar dulu. Deda kamar dulu. Beri dulu. Apa itu? Pakaian. Oh, apa lagi? Barangmu di mana? Ya kan? Bukan juga itu. Kamu udah lama juga kamu ngendarin ganja itu. Hah? Ternyata kamu teo saya dari 2 bulan yang lalu kamu itu. Dalam penangkapan ini, Deden terus saja berkelit. Tidak ada ganja di rumahnya. Di mana? Hah? Hah? Di mana? Di mana? Di mana? Hingga akhirnya, polisi menemukan keanehan gundukan tanah di samping rumah. Ya, kita tau. Coba buka, 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 buka. Di sini kamu simpan. Hah? Cukain dalam pokoknya aja lah. Kumpur, kumpur. Simpan. Ini. Kau liatin. Wih. Coba tarik, tarik, tarik. Susah aja kamu begini aja. Pencarian yang sebelumnya memakan beberapa waktu ini pun berpuah manis. Hah? Apa ini? Ini apa ini? Hah? Wah, intap kali. Berapa banyak sih ini? Satu kilo. Ini satu kilo. Ini? Ini tiga kilo ini. Ada Cisemay. Barang bukti sebanyak tiga kilogram ganja didapat di dalam tanah. di rumah tahanan MAPOL Resta Bandung, Jawa Barat. Dikenakan Pasal 114, Subsidiar 111, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, karena yang bersangkutan telah menjual, menyerahkan, kemudian juga memiliki barang bukti dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ini bebemu ya. Tiga kilo itu ya? Tiga kilo itu ya? Iya. Ini bebemu yang kamu kaitkan di sayap burung ya? Jadi semua mengakui ini barangmu ya? Ben ini punyamu? Ya pak. Dikini punyamu? Ya pak. Terima kasih.